Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rubiati KPI Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah Semoga semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu dalam video kali ini Kita ingin berbagi tentang Keputusan berbasis data Dalam penyelenggaraan program sekolah Video ini kita buat Bapak Ibu Untuk menanggapi pertanyaan Di video sebelumnya Yang terkait dengan Rubrik observasi kinerja kepala sekolah Bapak Ibu Terdapat pertanyaan di target perilaku Keputusan Berdasarkan data Mohon penjelasannya Dan juga contoh data apa yang dimaksud disini Untuk kita analisis secara sistematis Terima kasih atas kesedihan Ibu Untuk memberikan penjelasan Bapak Ibu di rubrik Observasi kinerja kepala sekolah Misalnya di indikator 2 Yaitu tentang presentasi program sekolah Bapak Ibu Di antara target perilaku Yang bisa dipilih oleh kepala sekolah Sebagai fokus pengembangan Adalah pemanfaatan data Dan bukti Bapak Ibu Yang mana cakupannya adalah Penggunaan data yang relevan Dan bukti empiris Untuk mendukung argumen Dan menunjukkan efektivitas Program sekolah Dalam mencapai tujuan peningkatan Dan kualitas pembelajaran Nah terkait dengan itu Bapak Ibu Apa yang dimaksud dengan Pengambilan keputusan berbasis data Bapak Ibu Keputusan berbasis data Adalah penggunaan data Dan analitika Dalam panduan pengambilan Keputusan Bapak Ibu Tujuannya apa Pengambilan keputusan yang Didasarkan pada analisis data Bapak Ibu Tujuannya adalah Agar keputusannya diambil Itu lebih Lebih baik Bapak Ibu Kenapa Karena Berdasarkan informasi yang akurat Dan relevan Contoh Bapak Ibu ya Misalnya Bapak Ibu Kepala sekolah Ingin merencanakan program literasi Maka Sekolah perlu data yang relevan Dan akurat Bapak Ibu Untuk menjawab hal-hal Sebagai berikut Misalnya yang pertama Mengapa Atau apa latar belakang Perlu diadakannya program literasi Kemudian yang kedua Tujuannya apa Yang ketiga Siapa sasarannya Yang keempat Apa fokus dari program literasi Akan diselenggarakan Yang kelima Apa bentuk kegiatan program literasinya Yang keenam Perlu keanggaran Dan lain-lain Bapak Ibu Jadi program sekolah Yang ditetapkan Bukan berdasarkan Keinginan kita Untuk mengadakan program literasi Tetapi memang Ada data Data atau ada sebuah Pencapaian Yang Menuntut Bapak Ibu ya Untuk kita Melakukan Atau mengadakan program literasi Data-data apa Data-data yang menyangkut hal ini Bapak Ibu Kemudian berikutnya Lalu Apa saja Macam-macam sumber data Yang diperlukan Bapak Ibu Sumber data utama Dari satuan pendidikan Di dalam Merencanakan suatu program Adalah Rapor pendidikan Kenapa Rapor pendidikan Karena Rapor pendidikan ini Adalah Sumber data Yang Sangat Komprehensif Bapak Ibu Sangat Komprehensif Rapor pendidikan Menyajikan Data-data Dari berbagai sumber Bapak Ibu Kemudian Yang kedua Adalah sumber data Lainnya Bisa kita pakai Bapak Ibu Misalnya Nilai hasil belajar Sesua Hasil survei Wawancara Fakta empiris Dan lain sebagainya Terkait dengan Rapor pendidikan Sebagai sumber data Utama Bapak Ibu Di dalam Menyusun perencanaan Berbasis data Sekolah Atau satuan pendidikan Dapat merujuk Pada capaian Di lima Dimensi Rapat pendidikan Bapak Ibu Dimensi yang pertama Yaitu yang terkait Dengan mutu Dan relevansi Hasil Barajah Sesua Dimensi yang kedua Adalah Pemerintahan Pelidikan Permutu Dimensi yang ketiga Yaitu Mutu Dan relevansi Pembelajaran Dimensi Yang keempat Kompetensi Dan Kinerja PTK Dan dimensi Yang kelima Adalah Pengelolaan Sekolah Yang partisipatif Transparan Dan akuntabel Kemudian Bapak Ibu Langkah-langkah Perencanaan Berbasis data Dengan menggunakan Rapat pendidikan Sebagai sumber utama Bapak Ibu Langkah-langkahnya Kita sebut dengan IRB Yaitu Identifikasi Refleksi Dan Benahi Pada tap Identifikasi Bapak Ibu Silahkan Satuan pendidikan Mengunduh Rapat pendidikan Bapak Ibu Kemudian Melakukan Identifikasi Dan memilih Indikator Mana Yang perlu Diperbaiki Untuk Satu tahun Kedepan Bapak Ibu Kemudian Yang kedua Refleksi Adalah Indikator Yang terpilih Jadi setelah Kita menentukan Indikator Bapak Ibu Indikator Yang terpilih Dan dianggap Masih bermasalah Kemudian Dilakukan Refleksi Untuk menemukan Akar masalah Jadi yang pertama Identifikasi Kita pilih Indikator Mana Yang akan menjadi Prioritas Pengembangan Atau perbaikan Satu tahun Kedepan Kemudian Setelah Kita pilih Indikator Kita refleksi Apa penyebabnya Apa akar Masalahnya Dan yang ketiga Bapak Ibu Yaitu Benahi Maksudnya Dari masing-masing Akar masalah Dari indikator Yang sudah Kita tetapkan Tadi Bapak Ibu Kita rumuskan Solusinya Apa Untuk Membenahinya Dalam bentuk Program Dan kegiatan Nah Apabila Kita sudah Melakukan Identifikasi Refleksi Dan benahi Sehingga kita sudah Menentukan Bentuk Program Dan kegiatannya Bapak Ibu Untuk selanjutnya Kita masukkan RKT Dan RKAS Nah Bapak Ibu Terdapat Indikator Prioritas Bapak Ibu Yang bisa Dipilih Oleh Satuan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitasnya 6 indikator Ini Yaitu Yang pertama Apakah Bapak Ibu Nanti Fokus Pada Indikator Kemampuan Literasi Numerasi Karakter Keamanan Sekolah Kepinikaan Ataukah Kualitas Membelajaran Nah Caranya Bagaimana Untuk Tahap Identifikasi Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Mengunduh Rapor Pendidikan Setelah Mengunduh Rapor Pendidikan Bapak Ibu Silahkan Mencermati Rekom Keseluruhan Bapak Ibu Jadi Di Rekom Keseluruhan Ini Bapak Ibu Akan Bisa Melihat Capaian Dari Tadi Bapak Ibu Nih Capaian Dari Lima Dimensi Rapat Pendidikan Di sekolah Bapak Ibu Seperti Apa Bisa Dicermati Bapak Ibu Capaian Seperti Apa Skornya Bagaimana Kemudian Akar Masalahnya Apa Untuk Akar Masalah Di level Satu Maupun Level Dua Bapak Ibu Nanti Silahkan Bapak Ibu Identifikasi Mana Capaian Mana Indikator Mana Yang Menjadi Fokus Pengembangan Satu Tahun Kedepan Kemudian Tahap Kedua Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Mencermati Rekom Keseluruhan Bapak Ibu Bisa Mencermati Rekom Prioritas Mana Rekomendasi Prioritas Yang Bisa Kita Tentukan Untuk Kita Pilih Untuk Kita Benahi Lebih Dulu Bapak Ibu Untuk Kita Benahi Lebih Dulu Di Satu Tahun Yang Akan Datang Bapak Ibu Bisa Nanti Bapak Ibu Disini Bisa Mencermati Misalnya Bapak Ibu Disini Contohnya Pembelajaran Untuk Identifikasi Pembelajaran Yang Membangun Fondasi Misalnya Capainya Baik Kemudian Akar Masalah Di Level Satu Adalah Pembelajaran Yang Membangun Kemampuan Fondasi Untuk Akar Masalah Di Level Dua Adalah Identitas Diri Nah Kegiatan Benahi Yang Direkomendasikan Bapak Ibu Disini Adalah Penguatan Kemampuan Pendidik Agar Dapat Menerapkan Pembelajaran Membangun Pemahaman Anak Mengenai Dirinya Nah Disini Sudah Ada Bapak Ibu Untuk Inspirasi Kegiatan Membenahi Dari Akar Masalah Satu Dan Dua Disini Sudah Sangat Lengkap Bapak Ibu Tinggal Mencermati Apa Inspirasi Kegiatan Benahi Disini Misalnya Inspirasinya Adalah Kepala Sekolah Dan Pendidik Belajar Bersama Bapak Ibu Untuk Merancang Pembelajaran Yang Membangun Pemahaman Anak Tentang Identitas Dirinya Ada Pilihan Yang kedua Bapak Ibu Yaitu Mengaktifasi Komunitas Belajar Dan Pilihan Yang ketiga Adalah Memfasilitasi Kebutuhan Pendidik Untuk Mengikuti Pelatihan Nah Disini Ada Rekomendasi Tentang Referensi Materi Bapak Ibu Nanti Akan Diarahkan Apabila Diklik Dan Seterusnya Bapak Ibu Untuk Kegiatan Argasnya Disini Sudah Ada Bapak Ibu Rekomendasi Kegiatannya Apakah Bisa Pengembangan Diri Guru Kegiatan Komunitas Maupun Kegiatan Yang lain Pendidikan Bapak Ibu Semua Jika sudah Bapak Ibu Dari Analisa Ini Tadi Tinggal Nanti Bapak Ibu Kegiatan Ini Kita Jabarkan Kedalam Lembar Kerja Tahunan Kita Masukkan Disini Identifikasinya Kita Ambilkan Dari Sini Tadi Identifikasi Berikutnya Kegiatan Implementasi Kita Ambil Dari Sini Tadi Bapak Ibu Kegiatan Yang Direkomendasikan Atau Mungkin Bapak Ibu Memilih Kegiatan Yang lain Berdasarkan Musawarah Dengan Warga Sekolah Silahkan Bapak Ibu Kemudian Kegiatan Benahinya Apa Kemudian Disini Ada Penjelasan Pengimplementasian Bapak Ibu Dan juga Apakah Kegiatan Itu Membutuhkan Biaya Nah Semuanya Sebegitu Mudahnya Bapak Ibu Data-data Ini Tentu Ini Secara Sistematis Mulai Dari Bagaimana Kita Mengkaji Data Dari Identifikasi Refleksi Sampai Dengan Merumuskan Kegiatan Benahi Untuk Kemudian Kita Masukkan Di RKT Dan Juga Kita Jabarkan Di Arkas Bapak Ibu Nah Ini Dimaksud Keputusan Berbasis Data Apakah Kita Bisa Menggunakan Sumber Data Lainnya Sebagaimana Kita Sampaikan Di Awal Tadi Bapak Ibu Bapak Ibu Di Dalam Membuat Perencanaan Berbasis Data Sehingga Menghasilkan Program Dari Keputusan Berbasis Data Kita Bisa Menggunakan Data Utama Yaitu Rapat Pendidikan Dan Juga Bisa Menggunakan Data Penunjang Atau Data Lainnya Atau Sumber Data Lainnya Yaitu Bisa Nilai Hasil Belajar Kemudian Misal Bapak Ibu Mengadakan Program Literasi Nah Tentu Rujukan Utama Memang Di Rapat Pendidikan Ada Rekomendasi Demikian Yang Terkait Dengan Pembenaan Kegiatan Literasi Kemudian Nilai Hasil Belajar Sesua Ternyata Bisa 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 Bapak Ibu Menggunakan Data Data Utama Dari Pempat Pendidikan Bapak Ibu Untuk Hal-hal Yang Terkait Dengan Indikator Prioritas Yaitu Literasi Numerasi Indik Karakter Iklim Keamanan Sekolah Iklim Kelebihan Dan Kualitas Pembelajaran Sementara Untuk Hal-hal Yang Terkait Dengan Sumber Data Lainnya Bapak Ibu Ini Tadi Nilai Hasil Belajar Atau Hasil Survei Kemudian Wawancara Fakta Empiris Bapak Ibu Disatuan Pendidikan Bapak Ibu Bapak Ibu Gunakan Untuk Menyusun Program Kegiatan Sekolah Seperti Kegiatan Kesiswaan Kegiatan Pendampingan Guru Atau Sesua Kegiatan Penyelesaian Masalah Harian Di Sekolah Kegiatan Hubungan Dengan Orang Demikianlah Bapak Ibu Sedikit Berbagi Tentang Apa yang dimaksud Dengan Keputusan Berbasis Data Dalam Penyelenggaraan Program Program Sekolah Terima kasih Atas perhatiannya Semoga Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh